Keren kan? Pilihin aja di install. Oke, sudah, saya sudahi semua ini. Sering pamer, Sahrini kena sentil milih Guslu begini, dapat dukungan hingga ini. Melih Guslu menuliskan pesan yang cukup menohon di Instagramnya pada Jumat 24 April 2020. Tulisan teman dekat Sahrini itu berkaitan dengan pencitraan seseorang di media sosial, penyanyi, dan pencipta lagu. Melih Guslu lagi-lagi mencuri perhatian lewat unggahan Instagramnya. Dia menyebut soal orang yang suka berkata religius tapi menenteng tes Hermes. Kali ini wanita 46 tahun itu seolah tengah menyedih seseorang yang melakukan pencitraan. Enes Prakasa, Momo Gesa, Dewi Gita, hingga Desuwita Maharani ikut berkomentar di akun Instagram Melih Guslu itu. Ibu dua anak itu mengugah tulisan tentang orang yang gemar sekali pamer menu sahur atau menu berbuka. Gak udah pustang posting menu sahur dan buka puasa ya guys. Banyak yang sahur cuma pakai kerupuk bahkan gak bisa sahur. Sama sekali kata Melih di laman Instagramnya. Tindakan tersebut dinilai Melih. Abai pada kondisi saat ini dimana ada banyak orang yang tak mampu melakukan hal serupa. Banyak yang sahur cuma pakai kerupuk bahkan gak bisa sahur sama sekali. Tambah Melih. Lebih lanjut, ia menyinggung soal unggahan foto yang kerap kali tak sesuai dengan keterangan pada foto tersebut. Misalnya saja, potret diri menggunakan barang branded namun captionnya religius. Buat hijabers dikontrol postingan fotonya. Jangan captionnya religius tapi fotonya nenteng Hermes. Paparnya, dahir pesan yang dituliskan oleh Melih. Nyebut agar bulan Ramadan dijadikan momentum untuk memperbaiki diri. Terlebih untuk orang-orang yang hobi melakukan penyikitraan. Kurang-kurangin penyikitraannya. Sebab piala kitra kagak ada kategori seolah-olah. Tegas Melih. Di kolom captionnya, Melih menambahkan. Selamat istirahat seperti tahun-tahun sebelumnya. Mulai besok, selama Ramadan, komen saya ditutup. Untuk menghindari tangan-tangan yang terlalu supel. Mudah mengetik kata-kata yang kurang baik. Tulis Melih Gusro itu pun mengundang komentar beragam warganet. Utamanya dari kalangan celebrity. Mulai dari Ernest Prakasa, Momo Gesa, Dewi Gita, hingga Diswita Maharani. Oke guys, menurut kalian siapakah sesungguhnya yang disentil oleh Melih Gusro ini? Apakah benar dia menyentil sahabatnya sendiri? Sehari ini yang sering pamer kehidupan mewahnya. Atas branded. Saat dia makan, minum, makan hari ini, dan macem-macem lah. Apakah dia yang disentil dalam hal ini? Atau mungkin yang lainnya guys? Artis-artis yang lainnya? Anggota Dewan? Atau yang lain guys? Bagaimana akhir-akhir menurut kalian terkait hal ini? Tentunya sentilans Melih Gusro ini ditunjukkan kepada mereka yang suka pamer kehidupan glamor. Dan orangnya juga berbicara agamis. Namun ternyata tak samalah hanya pengetraan belaka. Dan sampai saat ini pun Melih tak menyebut siapa orang dimaksud. Tetapi tentunya kalian guess lebih pintar untuk menilai siapa-siapa saja lah yang dimaksud oleh Melih Gusro itu. Jangan lupa kalian tinggalkan kolom komentar di sini. Like dan subscribe. Namun sebelumnya, yuk seba! Beberapa komentar dari beberapa artis ataupun masyarakat umum netizen pada umumnya yang memberikan dukungan ataupun mengomentari lain postingan and caption dari Melih Gusro tersebut. Oke, ini dia. Selamat menikmati! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati